Oke, nah inilah dia rekomendasi Predator OD38 dengan budget yang cukup worth untuk kalian beli di tahun 2024 Inilah dia PCP Predator OD38 Chamber Monolight Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bediler ya, salam bediler Jumpa kembali di channel Sobat Bediler Oke, kali ini kita sudah ada sebuah display unit yaitu unit Predator OD38 Chamber Monolight ya Kalau biasanya kita reviewnya seris yang Chamber Tumpuk, kali ini kita kedatangan yang Chamber Monolight Kira-kira apa sih perbedaan dari senapan Predator OD38 Tumpuk dengan Predator OD38 Chamber Monolight Nah, kira-kira apa kelebihan dari senapan ini pastikan teman-teman bediler tidak kemana-mana dan tonton videonya dari awal sampai habis Oke, nah jadi untuk unit senapan ini sebenarnya sudah show out teman-teman Jadi ini adalah sebuah pesanan ya, pesanan konsumen dan show out satu unit di hari ini Tapi sebelumnya kita akan coba ulik-ulik nih dari unit senapannya terkait kelebihan dari senapannya Yang pertama mungkin senapan ini kalau dari speknya larasnya itu pakai laras baja seamless ya Dengan panjang laras itu 60 cm ya sahabat bediler Lalu untuk tabungnya sendiri tabung OD38 bahan dural dengan safety pressure-nya yaitu 2700 PSI ya Jadi untuk kalian nih yang hobi main senapan ya teman-teman harap diperhatikan Jangan sampai pengisiannya itu sampai over ya Jangan sampai nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa membahayakan diri kalian orang lain dan juga Senapannya itu bisa rusak juga ya seperti itu Oke nah untuk selanjutnya keindahan dari senapan ini itu mungkin pada ornamen yang membalut tabungnya ya Jadi dia ini dilengkapi dengan ras tabung sebagai ornamen pelengkap atau estetik Supaya lebih estetik supaya jauh lebih bagus juga dan terlihat lebih keren juga Senapannya dilengkapi dengan ras tabung Oke lanjut lagi senapannya juga sudah dilengkapi dengan rail mounting ukuran standar Jadi kalian bisa pasang teleskop tanpa harus tambah mounting besar ya teman-teman bediler seperti itu Untuk chambernya, chambernya ini chamber monolet bahan dural dan masih semi CNC ya Jadi belum full CNC, support single shoot, support juga magazine Kalau untuk chamber monolet itu memang jauh lebih rapi ya teman-teman Untuk dibandingkan chamber tumpuk monolet itu jauh lebih enak dipandang Lebih rapi, lebih kelihatan tertata ya seperti itu Oke untuk lanjut lagi Kalibernya sudah pasti aman 4,5 mm Untuk teman-teman bediler di luar sana yang sering menanyakan Bahwa untuk kalibernya ini bisa 5,5 nggak atau bisa kaliber 6 nggak jawabannya Maaf ya belum bisa teman-teman Jadi di GSA sport Indonesia hanya menjual senapan angin dengan kaliber 4,5 mm saja seperti itu Oke untuk power dari senapan ini masuk kategori PCP medium hingga big game ya teman-teman Jadi untuk kalian yang ingin berburu semacam babi ya seperti itu biawa atau juga mungkin burung, ayam hutan ya seperti itu Kalian bisa sekali juga untuk pakai senapan ini Untuk di pengisian full angin, full angin 2700 PSI senapan ini bisa menghasilkan sekitar 20 hingga 30 kali shoot ya seperti itu Tergantung juga setelan power yang digunakan ya teman-teman bediler Di sini juga sudah ada setelan hammernya atau setelan powernya Jadi kalian nanti bisa setting sendiri mau disetel kencang atau rendah itu bisa disesuaikan dengan selera dan juga kebutuhan masing-masing ya seperti itu Jadi semakin besar power yang kalian gunakan juga bisa pengaruh pada anginnya Jadi semakin boros juga angin yang dikonsumsi teman-teman bediler Jadi kalau kalian mau beli senapan ini mau digunakan irit itu juga bisa ya seperti itu Oke untuk powernya modelnya popor Oke untuk powernya sendiri popor model airsoft taktikal ya seperti itu cukup keren Gagah kokoh juga ya Gahar lah sangar ya teman-teman bediler Dan untuk harganya kita sepilih untuk harganya harga dari Predator OD38 varian chamber Monolith ini dibanderol di harga mulai dari 3,4 juta rupiah untuk unit only Nanti juga dapat beberapa kelengkapan juga Kalau kalian ingin ambil full set harganya 3,7 juta rupiah Tambah 300 ya teman-teman bediler Jadi bisa untuk langsung hubungi CS kami sekarang juga untuk info pemesanan dari senapan ini Untuk varian chamber itu tersedia beberapa varian warna Nanti untuk stoknya kalian bisa tanyakan dulu ke CSnya apakah ready atau tidak Karena kalau untuk varian warna itu kita nggak pasti ya teman-teman Soalnya keluar masuk ya untuk barangnya itu keluar masuk Jadi mungkin di awal stok itu masih penuh warnanya masih lengkap Nah siapa tahu ketika kalian ingin order warna yang ingin kalian beli itu sudah habis Atau tinggal warna yang apa itu kalian nanti bisa tanyakan untuk stok warna Varian chambernya ke CSnya dulu ya seperti itu Oke teman-teman bediler kita juga siap untuk kirim ke seluruh wilayah di Indonesia Jadi tenang saja untuk kalian yang rumahnya jauh bisa tetap dikirim untuk senapanya ya Dan kita untuk pembayaran bisa COD juga bisa transfer lunas juga Jadi nanti langsung saja untuk tanyakan stoknya ke CS kami Dan langsung payment atau bisa langsung untuk bayar ya Seperti itu ditunggu orderannya Dan untuk kalian yang ingin datang kemari untuk lihat beberapa stok Bisa juga untuk datang ke gudang kami Oke teman-teman Sudah sedikit engep ya Ngomongnya kebanyakan ya Oke mungkin sekian dulu informasi dari saya Semoga bermanfaat Siapa tahu bermanfaat untuk kalian yang lagi butuh referensi dalam membeli senapan angin Bisa jadikan referensi Oke mungkin gitu dulu saja Terima kasih banyak ya dan salam satu laras Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya